Padahal ada hadis yang mengatakan apabila seorang muslim meninggalkan sholat jumat selama tiga kali berturut-turut maka dia termasuk oleh golongan orang kafir. Nah tapi bagaimana keadanya apabila sekarang ini harus lockdown atau harus berdiam diri di rumah ya mau gak mau sholat jumat kita, sholat taraweh kita, sholat fardu kita ya tetap kita adakan di rumah dan berjamah kepada kedua orang tua atau kepada istri dan anak-anaknya. Supaya apa? Ya supaya mendekatkan diri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita untuk menjalin uhuah di dalam rumah tangga. Memang terasa sekali seperti saya yang setiap harinya pada hari-hari biasa pagi sudah pergi melaksanakan tugas. Akan terasa sekali pada saat-saat ini kegiatan dilakukan di rumah ya Allah dengan penuh keberkahan ada anak ada istri kemudian kita sendiri berkumpul di rumah apalagi kita bisa berbuka puasa. Walaupun buka puasanya itu hanya sekedarnya tapi kalau kita nikmati bersama keluarga sungguh alhamdulillah dan sungguh indah. Dan disitulah keberkahan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita hanya di mana? Hanya di bulan Ramadan ini.